Cuma ganti kata kunci, lakukan riset kata kunci mana yang memiliki pencarian terbanyak gitu. Nah, di sini search volumenya bagus gitu ya. Nah, berarti kita bisa gunakan kata kunci ini gitu untuk memperoleh. Halo, berjumpa lagi bersama saya di tutorial gratis gudangnya tutorial. Di sini sudah saya sediakan berbagai tutorial bagi Anda yang membutuhkan. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita lanjut pada topik kita yaitu tentang bagaimana cara membangun CEO YouTube. Terutama bagi teman-teman pemula ya, bagi teman-teman kreator YouTube yang masih pemula pasti sangat membutuhkan informasi bagaimana cara membangun CEO YouTube. Bagi channel Anda. Oke, sebelum kita lanjut pada langkah teknisnya, terlebih dahulu saya tunjukkan beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui. Yaitu tentang keyword ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain ya, tidak mempedulikan apa itu kata kunci bidikan atau keyword yang menjadi target atau yang menjadi bidikan kita nantinya. Nah, bagi teman-teman yang mengabaikan ini atau tidak mempedulikan ini, maka ini adalah sebuah kesalahan besar ketika teman-teman ingin membangun sebuah channel YouTube ya. Karena ketika teman-teman ingin membangun channel YouTube, maka perlu diperhatikan apa itu kata kunci. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana cara melakukan riset terhadap kata kunci itu sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus ketahui apa sih pentingnya ya, apa sih gunanya kita harus melakukan riset terhadap kata kunci. Di sini saya akan jelaskan, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu sebelum saya tunjukkan langkah teknisnya. Nah, keyword ya, keyword atau kata kunci itu merupakan topik yang dibicarakan orang atau topik yang dicari orang gitu. Kemudian kenapa kita harus melakukan riset terhadap kata kunci itu gitu. Kenapa kita harus melakukan riset sehingga kita tidak salah menggunakan kata kunci atau kita tidak salah membidik kata kuncinya. Kenapa? Di sini saya sudah membuat dua contoh ya, di sini ada dua contoh kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu video viral. Sedangkan kata kunci yang kedua adalah video viral terbaru. Nah, pada kata kunci yang pertama video viral, ternyata ketika kita riset, di sana penontonnya cuma 10 orang gitu. Atau grafiknya sangat rendah, sangat sedikit. Sedangkan pada kata kunci yang kedua video viral terbaru, ternyata penontonnya sangat banyak gitu. Katakan seribu orang gitu. Maka di sini yang harus kita gunakan adalah kata kunci video viral terbaru gitu. Jangan teman-teman gunakan kata kunci video viral. Karena ketika teman-teman gunakan kata kunci video viral, maka teman-teman hanya dapat menjangkau penonton 10 orang dalam tanda kutip maksimalnya. Nah, sedangkan apabila teman-teman menggunakan kata kunci video viral terbaru, maka teman-teman memiliki peluang menjangkau penonton seribu orang. Ya, seribu orang. Jadi ini hanya cuma sebagai contohnya saja ya. Bukan seribu orang ya, kalau maksimal di YouTube itu bisa sampai jutaan, bahkan sampai ratusan juta penontonnya gitu. Nah, kemudian setelah kita memperoleh kata kunci yang memiliki penonton yang banyak, hal yang kedua yang menentukan bahwa kita bisa menjangkau semua penonton di sini ibaratnya seribu orang itu, maka kita harus memiliki rating yang bagus terhadap video kita. Nah, hal-hal yang menentukan rating yang bagus pada video kita itu apa saja gitu yang menentukan ratingnya. Yang pertama itu rata-rata lama waktu video kita ditonton. Akumulasi rata-rata lama waktu video kita ditonton apabila bagus, maka kita memiliki kesempatan menempati peringkat teratas gitu, pada kata kunci video viral terbaru. Dan hal yang kedua yang menentukan rating video kita yaitu like dan komentar ya, jumlah like dan jumlah komentar. Nah, bagi teman-teman apabila share videonya dan sarankan kepada temannya untuk memberi like, di sini saya sarankan teman-teman harus memberi like ketika telah menonton minimal selama 2 menit ya. Selama 2 menit baru diberi like ya, sehingga tidak dianggap boot atau robot gitu. Ketika belum menonton selama 2 menit sudah diberi like, maka dari platform YouTube akan menganggap itu sebagai boot atau sebagai komputer ya, sehingga like tersebut tidak akan dihitung. Dan yang hal kedua yang harus teman-teman ketahui yaitu bagaimana cara menghubungkan kata kunci pilihan tadi dengan judul, deskripsi, dan hashtag, bahkan subtitle. Nah, di sini yang menjadi metadata video kita itu ada 4 hal ya, yang menjadi metadata ingat ya. Yang pertama adalah judul video, yang kedua adalah deskripsi video kita, dan yang ketiga adalah hashtag atau kata kunci-kata kunci yang kita libatkan pada video kita, dan yang terakhir adalah subtitle atau yang kita bicarakan ya, bicarakan dalam video-video tersebut gitu. Oke, di sini saya beri contoh, di sini kita bidik satu kata kunci, yaitu video viral terbaru, karena berdasarkan riset ternyata kata kunci video viral terbaru memiliki penonton yang lebih tinggi gitu. Kemudian, dalam pemberian judul terhadap video kita, teman-teman harus meletakkan kata kunci bidikan itu berada di awal. Seperti di sini, saya gambarkan contohnya video viral terbaru, itu saya letakkan di bagian awal. Kemudian, bisa teman-teman gunakan tanda pemisah, ataupun tanda apapun, dan diikuti dengan kalimat atau kata yang menambah penjelasan terhadap isi video kita gitu, atau penjelasan judul tambahan gitu di situ saya buat ya. Nah, setelah membuat judul yang benar seperti ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat deskripsinya, deskripsi video tersebut. Nah, untuk bisa masuk pada kata kunci tadi, setidak-tidaknya ada pengulangan ya, ada pengulangan kata kunci bidikan minimal 3 kali dalam deskripsi video kita. Dan ingat, lebih efektif pada 100 karakter pertama ya, pada 100 karakter pertama yang ada di deskripsi, kita melakukan pengulangan kata kunci bidikan tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah hashtag. Terdapat sekali banyak kesalahan teman-teman dalam membuat hashtag videonya. Nah, di sini teman-teman tidak lagi mempedulikan hashtag pertama harus diberi hashtag apa gitu. Sehingga bahkan hashtag yang menjadi hashtag-hashtag bidikan, kadang-kadang teman-teman taruhnya paling terakhir. Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi, pada pembuatan hashtag yang benar adalah kata kunci yang kita bidik ya, yang kita inginkan video kita ditemukan dengan kata kunci itu, pada hashtag video kita itu diletakkan paling teratas ya, paling teratas karena skrip pencarian dari platform itu akan membaca hashtag yang paling teratas hingga ke bawah gitu. Jadi, teman-teman harus meletakkan kata kunci yang menjadi kata kunci bidikan tersebut, itu berada pada baris pertama atau yang paling teratas gitu. Tinggal teman-teman bolak-balik aja ya, bolak-balik kata kuncinya sampai kombinasi katanya udah habis ya untuk kata kunci tersebut. Kemudian sisanya untuk memenuhi karakternya ya, katakan di situ ada 500 karakter ya, bisa teman-teman tambahkan kata kunci, kata, 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 maaf, tambahkan kata-kata kunci tambahan ya, tambahan bisa teman-teman tambahkan apa saja gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah subtitle. Apabila teman-teman membuat sebuah video, perlu diingat bahwa dalam durasi 3 menit pertama, itu teman-teman harus mengucapkan, mengucapkan kata kunci yang menjadi kata kunci bidikan untuk video teman-teman ya, kalau bisa 2 sampai 3 kali ya, kalau bisa, kalau enggak cukup 2 kali saja ya, sudah lumayan ya, sudah lumayan sekali. Oke, begitu penjelasan saya, dan di sini selanjutnya saya akan tunjukkan langkah-langkah teknisnya. Dan di sini ada tool yang saya gunakan ya, the body, untuk melakukan riset terhadap keyword ya, terhadap kata kunci. Jadi di sini contohnya saya ingin melakukan riset terhadap ke kata kunci ini. Cara membuat ya, cara membuat template blogger. Siri. Kemudian saya lakukan riset terhadap kata kunci ini ya. Nah, di sini nanti akan muncul toolnya seperti ini. Tinggal kita lihat. Nah, di sini kompetisinya dituju ya. Search volumenya di sini gitu ya. Kalau bisa di hijau ya. Di hijau, kalau di hijau bagus. Bisa teman-teman ganti kata kunci, lakukan riset kata kunci mana yang memiliki pencarian terbanyak gitu. Nah, di sini search volumenya bagus gitu ya. Nah, berarti kita bisa gunakan kata kunci ini gitu, untuk membuat video kita gitu. Apabila teman-teman tidak memiliki tab body, bisa teman-teman gunakan tool riset keyword lainnya ya. Di sini saya gunakan keywordtool.io Di sana teman-teman bisa kunjungi ke link ini. Di sana sudah lengkap ya untuk riset Google, YouTube, Bing, dan semuanya ya. Di sini sudah ada ya. Di sini tinggal teman-teman pilih tipe-nya, tipe postingannya, kemudian masukkan kata kunci. Katakan di sini, saya tarot YouTube ya. Oke, kemudian kita masuk blog.net blogger. Ini teman-teman bisa gunakan bahasa apa gitu ya. Kemudian di sini, yang saya pilih adalah negara Indonesia ya. Karena saya ingin lihat kata kunci ini di negara Indonesia pada platform YouTube itu gimana. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul kata kunci-kata kunci seperti ini ya. Bisa teman-teman pilih salah satu dan teman-teman gunakan untuk riset lagi dengan tool body. Kalau kebiasaan saya, biasanya saya gunakan ini ya. gunakan ini. Kemudian saya research dengan tool body. Karena untuk peroleh informasi dari sini ya, untuk research keywordnya di sini kita harus berbayar. Jadi cukup kita ambil saja kata-kata kunci yang ada. Kemudian kita research menggunakan tool body. Kebetulan tool body-nya gratis gitu. Nah, di sini kita utamakan lihat pada bagian search volume ya. Search volumenya itu minimal ya. Minimal di sini ya. Tapi kalau bagusnya berada di sini. Berada di hijau gitu ya. apabila search volumenya berada di hijau, maka itu adalah kata kunci terbaik dan harus teman-teman gunakan kata-kata kunci kata kunci itu gitu. Nah, setelah teman-teman gunakan setting metadatanya seperti yang dijelaskan tadi ya. Seperti pada yang pertama tadi. yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Setelah teman-teman setting metadatanya seperti itu. Selanjutnya teman-teman lakukan pengecekan ya. Pengecekan terhadap video teman-teman gitu. Di sini katakan ini salah satu video saya ya. Tutorial gratis. Kita lihat. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul ya halaman ininya. Nah, di sini pastikan untuk CEO-nya ya. Ya, kalau tidak sampai 100. Ini malah ya hijaulah ya. Lingkarannya hijau gitu ya. Apabila lingkarannya belum hijau, maka teman-teman ada kesalahan dalam melakukan settingan-settingan pada deskripsi. Oh, maaf. Pada judul, pada deskripsi, pada hashtag dan pada subtitle. Cara settingnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Semua harus dihubungkan dengan kata kunci yang menjadi kata kunci bidikan. Dan kata kunci bidikan pun harus memiliki search volume yang tinggi atau yang hijau ya. Seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki settingan metadata yang baik ya. Memiliki perform CEO-nya hijau, bagus ya. Selanjutnya, tinggal teman-teman melakukan search ya. Search link video teman-teman ke link-link bookmark to follow ya. Kalau teman-teman belum paham apa itu bookmark to follow, nanti akan saya jelaskan pada video tutorial selanjutnya. Tetapi, bisa teman-teman gunakan menfaatkan platform Facebook, Twitter ya. Twitter. tetapi jangan lupa kata kunci yang akan teman-teman gunakan pada saat membagi link video teman-teman, itu juga harus melakukan riset terhadap kata kunci yang bagus ya. Kata kunci yang bagus yang berada pada platform itu. Untuk itu, bisa teman-teman gunakan keywordtool.io ya. Nanti bisa cek saja link-nya ada di deskripsi video ini ya. Sudah saya siapkan di sana. Bisa teman-teman langsung copy atau langsung gunakan link yang ada pada deskripsi video ini gitu. Nah, setelah teman-teman riset keyword yang ada pada platform itu, maka pada saat teman-teman membagikan link video teman-teman, katakan di platform Twitter ya, teman-teman gunakan kata kunci-kata kunci yang bagus ya. Kata kunci-kata kunci yang memiliki rating tertinggi di Twitter gitu. Jangan teman-teman gunakan lagi kata kunci-kata kunci dari YouTube ya. Karena setiap platform memiliki rating kata kunci yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita memasuki pada platform Facebook, maka kita harus gunakan kata kunci-kata kunci yang bagus pada platform Facebook dan begitu pun juga dengan Twitter. Nah, dengan demikian maka teman-teman akan menjangkau penonton yang banyak dan mendatangkan subscriber yang banyak bagi channel teman-teman. Oke, untuk penjelasan mengenai share link videonya di link-link bookmark to follow atau not follow akan saya jelaskan pada video tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini menarik bagi Anda. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati